Kemenangan Farsu yang pertama, terjadinya demonstrasi yang dilakukan FNPB. Tadi di poin ke-44, sudah dijelaskan bahwa sesuai pengakuan pengelurus FNPB, saksi fakta Ahmad Suhaji dan saksi fakta Ihaul Hadid sebagai pelaku demonstrasi yang diperkenalkan oleh dasar komentuk umum sendiri dalam bentukkan alamat 154, bahwasannya FNPB merangkulasi demo karena berita hukum yang disebut kapitrisis lain dari rumah sakit ini. Jadi jelas, demo FNPB tersebut bukan karena SMPB saja yang dituduh dasar komentuk umum sebagai perpohongan, akan tetapi karena berita hukum yang disebut kapitrisis lain dari rumah sakit umum. Sekali lagi, karena berita hukum yang disebut kapitrisis lain dari rumah sakit umum bukan karena testimoni saya. Lagi pula, kalaupun demo FNPB tetap mau dikaitkan dengan peralatan saya di rumah sakit umum ini, ternyata demo FNPB adalah demo damai. Yang diikuti sekitar 15-20 orang saja, selama berlebih hanya 20 menit, tanpa ada kepenanganan dalam hukum apapun, sesuai dengan pengakuan kedua saksi laku demo tersebut, dari pengurus dan kompili, Ahmad Subhani dan Ihan Nurhadiri, aksi untuk merasa dan bentuk demo damai, kelindungi muka-muka, dan muka tak rasa kepenanganan. Di sini lojimlah hukum dasar komentuk umum mantap dan mandut, karena orang awam saja paham bahwa andai kata aksi demo damai yukum disebut kepenanganan, mana mungkin diizinkan oleh bunda-bunda. Dua, kepenanganan masuk ke dua, ratusan kepenanganan guna yang dikirim ke rumah sakit umum oleh masyarakat yang pro dan kompili. Kali ini, walaupun 23, sudah dikelaskan bahwa operasi kepenanganan guna yang dikirim ke rumah sakit umum terjadi gaus sepenuh ada pertanganan video testimoni saya, sehingga tidak mungkin operasi kepenanganan guna tersebut digadikan sebagai akibat dari pertanganan video testimoni saya. Di sini, lagi-lagi lojimlah hukum dasar komentuk umum guna sakit tidak arwah, karena hanya orang di depan saja yang mendadikan akibat lebih juru daripada sebab. Lagi-lagi lojimlah hukum sehat mana yang mengatakan bahwa pengiriman karang bunga adalah bentuk de-onara. Tiga, kepenanganan pasir kegiatan. Pernyataan sejak BMS Bogor terkait intervensi wajah-wajah Bogor. Tadi di poin keempat ketiga sudah dikelaskan. Pemesaksinya yang tanya dia, kekuat BMS Bogor lain. Pemesaksinya yang asap juga BMS Bogor lain. Di depan persidangan telah menjatuhkan semua perkenangan yang dihubung. Dan menyatakan di hadapan BMS Bogor raya salah sekali tidak berlaku dengan demo kekalunan dengan tulisan akibatrisis. Dan bahkan surat bernyata BMS Bogor raya yang ditunjukkan jasad berkentung. Dan dengan aslinya hadapan berkaitan dengan tulisan akibatrisis. Halannya dalam berumpadak terasajat. Sementara bahwa surat bernyata BMS Bogor raya yang resmi hanya berkaitan 3 poin dan tak satu pun terkait dengan kelulusan saya. Bahkan BMS Bogor, BMS Bogor, BMS Bogor pun telah menemui kesaksian di depan persidangan ini. Bahwa demo BMS Bogor raya tersebut, salah sekali tidak ada keecangan dengan perawatan saya di rumah sakit umum. Itu dengan saya sebagai pendakwa. Jadi, disini jelas, Bapak Jaksat menutupu secara terakhir tanpa penyerasangan, seolah-olah itu juga memanipulasi fakta persidangan dengan mengonorisasi demo mahasiswa yang tidak ada kaitan sama sekali dengan saya. Empat, keonoran pasir-empat. Adanya keusahaan di tengah masyarakat, khususnya masyarakat di Bapak Banyolai, Lurahan Indonesia, Kematang Bogor Timur, dikontasi terikat kepada pelajar hadir, di nyempa, tapi disini dekat saya, Bapak Biasakir, tapi hadir yang ada di nyempa, lho pesan, lho punggungan kejuris. Yang dikhawatirkan kegulakan virus COVID-19, karena sering berhubung pelakutan penyajian. Kesimpulan Jaksat menutupu miskin terlalu nangis, dan sangat lemah, serta sama sekali tidak berbobot, karena hanya bertegang kepada keperanganan seorang saksi Herdiansa, kegagaman sayur yang tidak akan berkaitan sayuran, bau kegagaman dosa kebumi. Dan berdasarkan pengakuan yang sendiri di depan di Singapura, bahwa A, saksi tahu saya tidak tahu dosa kebumi, hanya dari media. B, saksi mendekat simpansi, berita tentang saya dosa kebumi, juga kelahan di media. C, saksi tidak pernah pandemi kelasi, mengatakan saya dosa kebumi. D, saksi sendiri tidak pernah pandemi kelasi, khusus kelasi di sekitar masyarakat. Terus, kenyawanya, jamaah penajian ketabat dan keempat pokok, yang bersebelahan dengan rumah sakit kubu. E, saksi mengakui, bahwa Kota Kogok tidak ada penerangan, atau penerangan, atau penerangan, terkait perawatan saya di rumah sakit kubu. Selain itu, keterangan saksi yang tidak bisa terkadang ada, dan kesalahan di tempat masyarakat Kogok, khususnya jamaah penajian ketabat, dengan Pak Kogok, yang berserangan dengan rumah sakit kubu, kelelahan terbantahkan, oleh pertanian saksi adekas, yang berkomisi di tidak jauh dari rumah sakit kubu, yaitu Khabib Mahdi, dan Khabib Pak Kutongan tersebut. Kedua saksi adekas tersebut, di depan kesidak, menyatakan, bahwa tidak ada kesalahan dalam bentuk apapun, di sekitar rumah sakit kubu, khususnya di Majelis, Kelaida, dan Khabib, dari Pak Kogok, bahwa zaman Majelis, pemeriksaan berasa senang dan tenang, serta amat, karena menurut mereka, mereka cinta kepada saya, dan tahu kepada saya, rumah sakit kubu, di bawah, oleh para dokter, yang berpengalaman, juga terbantah, oleh keterangan para saksi fakta, dari rumah sakit kubu, yang juga berpengalaman kubu, serta terbantahkan kurang, dengan keterangan saksi adekas, di bawah umum PA, rumah sakit kubu, Ustadz Salam Pekarif, bahwa BIA, dan keterangan kubu, kubu, telah meraporkan pakta saya, kubu kubu, tidak ada kesalahan, apalagi kemenangan, terkait perawatan saya, rumah sakit kubu. Jadi jelas, jaksat untuk umum, terlalu mengajak-ajak, dan terlalu baik, dengan menghadirkan, sepransaksi kegiatan saya, di rumah sakit kubu, untuk membentuk kopi, sopulak, sampai keter saya, rumah sakit kubu, rumah sakit sah, akibat saya, di dalam rumah sakit kubu. Adalah, untuk kubu, sama sekali, tidak ada kesalahan, apa-apa, terlalu baik, terkait perawatan saya, rumah sakit kubu. 42, bahwa benar, sekitar rumah sakit kubu, tidak ada kesalahan, akibat saya, di dalam rumah sakit kubu. Bahkan masyarakat, anak, karena saya, tidak nanyi, oleh para pekerjaan, berpengalaman, itu 43, bahwa benar, saya, terpaksikan diri laksanat, di rumah sakit kubu, bukan untuk menghalang, percanaan, perembangan kubu, sebagaimana, kebukan, ke fitnah, percanaan kubu, yang mengalut, susu-susuali, untuk untuk percanaan, perembangan kubu, karena saya, tidak keunduran, tidak kelayak, akibat saya, untuk menikir ramaian, tapi, tidak ada kesalahan, di rumah sakit, di rumah sakit, di rumah sakit, 44, bahwa benar, sesudah, datang dari, pemerintah kubu, masak COVID, maka saya, sedang berpaksana, harus sakit, bahwa, diri saya, sedang berpaksana, COVID, sedang menjalankan, yaitu, pengembatan, sedang menjalankan, perabatan, sekaligus, pengembatan COVID-19, bahwa, bagaimana, para pekerjaan, di situ, menjalankan, perabatan, dan sekaligus, perabatan, as'adallah, malamu, biir, dan, malamu, 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 wa'alaqu, bagaimana, Amin Bagi sakit yang mulia akhirnya Fusuhlah kita kepada Ketujuh Yaitu analisa taklahan Dan pun bertahan Kepada yang mulia Kepada yang tercipta Seluruh dunia sehat Kepada yang terhormat Seluruh dunia sehat Kepada yang terhormat Kepada yang tercipta Kepada yang tercipta Pada yang tercipta Pada yang tercipta Pada yang tercipta Sebagai saksi Pada yang tercipta Pada yang tercipta Hanya berkaitan dengan Peranggaran protokol kesehatan Sehingga dihunggah Pasal 14 ayat 1 Atau ayat 2 Tahun 1984 Tentang wabah penyakit Tentang Terkait tugahan Dengan sengaja Menghalangi Pasal 14 ayat 1 Tentang wabah penyakit Terkait tugahan Dengan sengaja Menghalangi Tugas pendapat Tentang wabah penyakit 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 Bahkan hasilnya Pasal tambahan kimia Yang harus menjadikan kemarin satu Baik yang krimet Maupun subsider dan lebih subsider Ini adalah penyelenggupan Pasal yang salah di pasal Penyelenggupan pasal tersebut Bukan segedah Hasil penelenggupan kasus Sebagaimana alasan Yang selalu ditemung-demungkan Para penyelenggupan dan kekuisian Yang berkerjasama Tapi memang Gaksa penyelenggupan umum mempunyai Tandek untuk menjelang saya Dengan pasal-pasal penyelenggupan Sehingga saya semakin yakin Bahwasannya kasus penyelenggupan ini Berupakan bagian dari Kopasi penyelenggupan kita Di mana gaksa penyelenggupan umum Sekarang sadar Atau pun tidak sadar Sedangkan kemarin atau Kursi tersebut untuk Kepentingan polingan Dan semakin jelas Politisasi hukum Dan kriminalisasi peranggalan protes Manakala gaksa penyelenggupan umum Berasa tenang Dengan diskriminasi Dan merasa pahingan Dengan penyelenggupan Dengan penyelenggupan Equality before the law Dapat bergabung Sebagaimana gaksa penyelenggupan umum Dalam penyelenggupan umum Dalam penyelenggupan umum Terlenggupan umum Dalam penyelenggupan umum Asas equality before the law Dalam keadaan apapun Tidak bisa Terlaksana secara Atau tidak dapat Terlaksanakan Sebagaimana umum Terlenggupan umum Begibunan Kelayang Dan diperhatikan Baya Ketujuh Memopun Dan dikesalah Seluruh Tidak dapat Terlenggupan Takwanya Gaksa penyelenggupan Tidak pernah Menunjukkan Sikap kelihatinannya Terpada Ada Dari buah Peranggalan Kota Kesehatan Sejak awal Pandemi Ini Bahkan Banyak Penyelenggupan Tidak dapat Terlaksana Tidak dapat Terlaksana Tidak dapat Terlaksana Tidak dapat Dua Demikian Keluarga Yang dilakukan Tidak Satu Menuntung Dalam Kasus Peranggalan Prokes Rumah Sakit Kumi Yaitu Satu Pengelokan Kasus Peranggalan Prokes Rumah Sakit Kumi Menjadi Kasus Kebohongan Dan Pemohon Arab Dengan Penambahan Penyelundupan Pasal Pidana Eto Pasal Pasal Pemohon 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 Jika Kita Jujur Maka Sebenarnya Serah Di Inggris Sering Terjadi Perbohongan Nasional Yang dilakukan Para Penyelenggupan Tinggi Yang telah Penimbun Tersang Dan Jajah Sekarang Masih Di Maka Api Tersatupun Dari mereka Yang Serhat Oleh Para Pemohon Tersatupun Tersatupun Dari mereka Yang Dutup Dengan Pemohon 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 Terkait Tiga Anil Sebenarnya Pemohon Untuk Pelimbul Pemohon Kasus Pemohon Dan Pemohon Yang terlalu Sejak Adalah Kedohongan Nasional Yang dilakukan Pemohon Pemohon Dan Menutih Agama Tentang Pembatalan Pansana Antibadak Haji 2021 Dengan Mereka Salah Dari Indonesia Pemohon Yang Ternyata Diri Pasangan Pemohon Tersebut Hoc Arya Wohok Sebagaimana Diteraskan Dari Juta Besar Sambi Untuk Indonesia Seh Is Den Ad Ad At Ad Tanggal Tiga Juti 2021 Dan Surah Dijudukan Ternyata Kedohongan Ternyata Meniputkan Keresahan Dan Kederisahan Sejati Nasional Puluhan Pilih Jangan Ternyata Dihubikan Dan Mengganggu Keputusan Baya Ternyata Tersebut Serta Mempermanukan Indonesia Di Dunia Interasional H Seperti Negara Pusin Terbesar Di Dunia Terus Membatalkan Perancangan Tidak Ayat 2021 Sekarang Sehat Jadi Dihubikan Dihubikan Ternyata 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 Membentukkan Kofi Sesat Oleh Dajat Menutum Dengan Menyamal Kasus Pelanggaran Profes Rumah Sakit Umum Dengan Kasus Keohonan Rap Naksal Rukaga Dan Menganipan Kutusan Pengandilan Kutusan Pengandilan Negeri Yang Katakan Satu Nomor Ternyata Garis Mili Infixus Adik 2009 Garis Mili PN 19 Garis PN Tanda Rp 8.7.2019, serta bagi restriktensi bagi kasus pelanggahan, rokes, perumahan, sakit, umum ini. Tidak bisa berpikir bahwa kasus kemohonan dan kasus pepohonan memang gulungi kasus pepohonan. Dan dosa-sanggut harus melakui di mana dosa-sanggut tersebut operasi wajah mengakunyaan layak orang. Dan juga betul, ketika kemohonan tersebut telah menikmati kesan dan kegagungan di dalam masyarakat sehingga banyak kompresional membuat pernyataan sekat keras membela pertenang dan mengekalkan perang kewajiannya sempat menggolong poli pada PNP untuk pekirna, bahkan hukum anekaku juga kebanyakan berbagai pihak sekat berlaku menangkannya. Kaliannya, walau pun sekadar perbedaan pendapat antara jaksat dan mereka, serta saksi ahli dan kasus perumahan rakyat terkait wujud kemohonan itu sendiri, namun sangat ngeja yang bersangkutan dikutuk dengan pasar pahala dan atal pasar malas menggabungkan 61.945 pulih dalam perangkat punggung di dalam dan kaya kanda-kanda sehingga sakitnya kemohonan dibukaan. Dan sangat lagu yang pula, pada akhirnya hakimah polis bersalah terhadap takut selupai. Namun, untuk kasus teranggalan prokes rumah sakit ini, tidak sedikit pun ada unsur kesalahannya dengan kasus kebohonan dari Khusus Albuaya. Kasus teranggalan prokes rumah sakit ini karena kasus teranggalan frustrasi, bukan kasus kejahatan pidana. Dalam kasus teranggalan prokes rumah sakit ini, tidak ada kebohonan dan tidak ada tugas kesalahan hal-hal. Dalam kasus teranggalan prokes rumah sakit ini, tidak ada kebohonan dan tidak ada kebohonan dan tidak ada kebohonan dari Khusus Albuaya. Dan bukan mengharami tugas dari COVID-19, serta perbedaan pendapatan dari COVID-19 dengan rumah sakit ini. Dan seolah-olah objektivitas, mengkonsubjektivitas pernyataan baik-baik saja dari sekolah yang tidak tahu atau tidak tahu kalau ini yang positif. Jadi, karena kasus teranggalan prokes rumah sakit ini dan kasus kebohonan makasit ini adalah kebohonan kotor dan golok, serta menjijiknya, tidak akan menjadi orang yang bisa memiliki imam dan rasa arun. Karena semua itulah, saya tidak kaget dengan kebutuhan sanis dasar untuk menjaga saya selama enam tahun. Sebab, sejak awal daya kasus ini sudah sangat nyata dan kasat nyata, apalagi saat pertama kali saya terlaku dalam kasus kebohonan perkampuran, dan tanggal 12 Desember 2020, salah satu sekat Presiden, Ida Bukerde, IAS, dan Robo Bukerlo, dan diundahkan terlaku dalam pembantai yang namaskan perawal saya. Tanggal 12 Desember 2020, langsung memposting kesan sekat dalam akun perkataan dan klik resminya dengan bunyi sampai ketemu di 2026. Ini sangat jelas tentang karang mengandalkan saya untuk waktu yang lama hingga 2026. Dia, sebagian dengan ayahnya, A.M.H. Robo Bukerlo, masih berpuas dengan pembantai yang namaskan perawal saya, sehingga masih terus menegar agar saya di buku-buku berat. Bapak, Bapak, Bazaar Belayar Estat, yang selama ini kembali buku berkali-kali laporkan tapi tidak pernah di proses, yaitu D.E.B. Sirega, yang telah memposting jenitan nomin pulga bagi. Yaitu mengakui adanya perintahan sejauh dari atas untuk hadisi saja. Punyi jenitannya sebagai berikut, sebenarnya Bumi, awal-awal masih berkerim untuk tidak mendapat aktoris. Tapi tiba-tiba, dengan perintah yang mengeringkan, aktif saja kalau dia terpengaruhkan, ketika penunggu-nya ini perintah dari kata-kata-kata. Jika cerita ini tidak menang, maka beratikan maka ada rekayasa kasih saya dari pendidik ke polisi. Namun, jika cerita ini tidak menang, maka beratikan kekataan polisi yang istinya D.E.S.R.E.B. berproses dan ditangkap. Haktanya, D.E.S.R.E.B. melihat dan indah sekarang ini, sehingga cerita ini tersebut melimpulkan berbagai asum sinematik, terhadap institusi kepolisian, bahkan terhadap istana presiden. Terima kasih. 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 Terima kasih.